Pemirsa sekitar 1.270 warga Kota Batu mengungsi akibat terjangan badai. Selain menyebabkan kerusakan rumah, badai yang membawa debu dan pebatuan juga menewaskan seorang warga. Badai disertai debu dan pebatuan menerjang desa sumber berantas di Kota Batu sejak Sabtu sore. Selain menimbulkan kepanikan warga, badai juga menimbulkan sejumlah kerusakan di rumah warga. Bahkan seorang warga tewas tertimpa pohon yang tumbang akibat kuatnya terjangan badai. Sementara hingga Senin pagi jumlah warga yang diungsikan telah mencapai 1.270 orang. Para pengungsi ditampung di berbagai tempat seperti kantor BPBD, kantor desa punten, sekolah dan rumah dinas Wali Kota. Angin sama debu, baku kecil, kregil. Itu merusak rumah juga? Iya. Penyebabnya anginnya besar, ada angin besar juga. Kalau rumahnya bagaimana kondisinya kemarin? Rumahnya, kentengnya rontok semua. Rontok semua ya? Langsung ke bawah dini. Selain pengungsian, sejumlah warga juga tinggal sementara di rumah kerabat mereka. Saat ini, aktivitas di desa sumber berantas masih lumpuh pasca diterjang badai debu dan bebatuan. Dari Batu Jawa Timur, Denny Irwansyah, INews, melaporkan. Bapak-bapak wisata alam KWA Ijen di Banyuwangi, Jawa Timur ditutup sementara waktu akibat kebakaran lahan di Gunung Ranti. Hingga kini, petugas dari PMK Banyuwangi dan pihak BPPD masih berupaya menjangkau sejumlah titik api di lokasi. Kebakaran hebat melanda kawasan hutan Gunung Ranti. Kobaran api terus membesar hingga merembet mendekati pintu masuk wisata kawah Gunung Ijen di Paltu Ding, Banyuwangi, Jawa Timur. Petugas pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi kewalahan untuk memadamkan api. Diupan angin yang sangat kencang membuat api menyebar dan membakar pohon-pohon yang ada di sekitarnya. Menurut petugas badan penanggulangan bencana daerah Banyuwangi, api mulai terlihat di kawasan Gunung Ranti di Dusun Jambuan, Desa Tamatsari, Kecamatan Licin sejak Sabtu malam. Dalam waktu cepat, si jago merah menyebar hingga hutan merapi ungup-ungup. Akibat kebakaran ini, kawasan wisata alam kawah Ijen ditutup sementara hingga batas waktu yang belum ditentukan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!